Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk teman-teman di seluruh Nusantara Halo teman-teman RGLSN Salam literasi, ayam membaca Perkenalkan, nama saya Minanta Ipuan dari SMP Negeri Sembilan Mandau, Kabupaten Mekalis, Provinsi Riau Dan hidup penyelitian saya, Ibu NMKSPD Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita yang berjudul Aku ingin sekolah, kisah anak suku Sakai, Karyawan Mawati Adnan Nih teman-teman ikunya Cerita ini diangkat pada tahun 2018 Oh iya, teman-teman, apakah itu suku Sakai? Dan di mana letaknya? Nah, suku Sakai adalah suku asli yang hidup di pedalaman hutan-hutan di Riau Wilayah keberadaan suku Sakai di Riau, ialah di antara aliran Sungai Mandau Yang bermuat ke Sungai Sia, sampai ke wilayah orang Bonan di sekitar Sungai Rokan Mereka jauh dari kemodernan, bahkan belum bisa membaca ataupun menulis Nah, teman-teman, ingin tahu enggak siapa-siapa saja tokoh yang ada dalam cerita ini? Nah, tokoh-tokohnya adalah Langan di sekolah utama Lijal dan Neha adik-adiknya Langan Ayu ibu Langan Bu Fatima dan Pak Ikuan buruk-buruknya Langan Seorang tentara Dan anak kecil yang bernama Sali Nah, makin penasaran kan ceritanya? Oke, teman-teman, subuh ke ceritanya Langan adalah anak suku asli di Riau Ada yang menyebut suku asli dengan nama suku terasing atau suku pedang Sebab biasanya mereka hidup di tengah-tengah hutan limba atau perosok yang jauh dari masyarakat yang sudah tersentuh kemajuan Langan dilahirkan dan dibesarkan di hutan Ia remaja laki-laki berusia 15 tahun Ia adalah anak-anak tertua dan memiliki dua orang adik Yakni adik laki-laki dan adik perempuan Lijal dan Neha Lijal berumur 10 tahun Sedangkan Neha masih berumur 6 tahun Langan sangat sayang pada kedua adiknya Suatu pagi, Langan membangun aborotan yang berisi kayu manis Ia bersama ayahnya Dengan beberapa orang laki-laki dewasa menuju ke pasar untuk menjual kayu manis dan damar Mereka berluar dari hutan dan berjalan di jalan asfal dengan bertelanjang kaki Di sisi kanan mereka terdapat jalan raya Di sisi kiri mereka terdapat pipa minyak Langan penasaran dan bertanya kepada ayahnya Benda apakah itu? Lalu ayah menjelaskan bahwa pipa tersebut diisikan minyak Yang dialirkan dari sumur pengobohan sampai ke tempat penampungan Tidak ada suku saka yang bekerja di perusahaan itu Mungkin karena mereka belum bersekolah Langan membatin dalam hati Bersekolah itu apa? Tiba-tiba ada satu mobil yang melajukkan cari jalan asfal Langan sudah beberapa kali melihat benda itu Bagaimana ya bisa saya dan cari itu? Mungkin jika aku bersekolah dan kalian seperti orang-orang menggantinya itu Aku juga bisa melihatinya Sesampainya di pasar dan semua barang telah habis terjual Mereka langsung membalik kebutuhan Untuk keluarga yang ada di dalam hitam Mereka tidak seperti biasanya Mereka tidak langsung pulang Namun singgah dulu ke salah satu rumah yang ada di desa sekusakan Yang telah dimukinkan Langan bermaksud melihat-lihat kemukiman itu Namun langkahnya terhenti Ketika melihat rumah panjang Dan anak-anak yang berserang dan putih merah Anak-anak tersebut sedang bermain di halaman rumah itu Tiba-tiba terdengar berita mancing yang dipukul beberapa kali Anak-anak itu berlari yang memasuki rumah panjang itu Langan pun tak ikutinya dan menutupnya di benda Ada seorang lelaki dewasa yang berpadu putih Ia sedang berbicara kepada anak-anak itu Di belakangnya terdapat peperkulis yang menantar di benda Tiba-tiba Tiba-tiba Langan terperanjat ketika ada yang menempuh bangunnya Seorang perempuan sebanyak di minat yang mengenakan kerudung di kepala Sedang apa kau minat? Tanya ibu itu Langan tidak menjawab Karena dia tidak tahu yang harus menjawab apa Engkau sedang mengintip orang belajar ya? Tanya ibu itu lagi Itu Pak Ikhwan Dia adalah guru yang mengajakkan anak-anak membaca di sini Oh Pak Ikhwan Guru Belajar Mengajak Membaca Langan yang mengulangi kata-kata itu Engkau masih tinggal di hutan ya? Jika engkau tinggal di desa ini Engkau akan belajar seperti mereka Di sekolah Engkau diajarkan belajar Membaca Beli kekerti Keteradilan Beryani Untuk Masa di Pak Ikhwan Saya juga guru di sini Nama saya Bu Fatima Ibu itu menjengarkan tangan dan mengajaknya bersama Saya akan kembali kelas di sebelah sana Ibu itu menunjuk ruangan yang ada di sebelah ruangan Pak Ikhwan Tak lama kemudian Terdengar tentang lonceng yang dipukul beberapa kali Ternyata pembelajaran hari itu telah usai Dan anak-anak ibu berlari yang keluar dari rumah panjang itu Lama itu ikut kembali ke rumah teman ayahnya tadi Ternyata semuanya juga belum pulang Tetapi siap-siap akan pulang Sesampainya di hutan Mereka disambut dengan gembira oleh lijal dan nehan Kegemiraan bertambah ketika ada orang-orang yang dibawa pulang Sesampainya di rumah Lama menceritakan kepada ayah dan ibunya Bahwa ia ingin bersekolah Ayah dan ibu hanya terdiam Lalu perbicaraan terhenti ketika ayah berdiri tanpa suara dan menyalakan langit Keesokan harinya Langai dan lijal bermain di dalam hutan Tiba-tiba ada api yang menyalakan Mengalahkan kegelapan malam Langai dan lijal berusaha untuk keluar dari hutan itu Lalu mereka kelelahan sampai akhirnya berbareng di atas rumput Lalu tak lama kemudian Ada seorang tentara yang menghampiri mereka Dan memberi mereka makan dan ingin Langai dan lijal sangat berterima kasih Dan memakannya dengan lahat Lalu seorang tentara itu bertanya kepada mereka Kemana kami akan mengatakan Tanya seorang tentara Disitulah percakapan dimulai Dan Langai menceritakan kepada tentara itu tentang keluarganya Engkau ingin tinggal di desa suku sana yang telah dimukimkan Langai langsung bergegas untuk menjawab Ya, saya ingin tinggal di sana Dan saya ingin bersekolah Kami akan membantu Muna Jawab seorang tentara Keesokan harinya saat sudah di sekolah Ternyata Langai dan lijal belajar di kelas yang sama Tetapi duduknya saling berjauhan Langai menihani sekeliling Bahwa ingin yang paling besar di atas teman-temannya Ada sejumil rasa malu yang ada di dalam hatinya Lalu ada anak kecil yang menghampiri Langai Dan bertanya kepada Langai Abang kelas 1 juga ya Tanya anak itu Langai pun mengambil Abang sudah besar Pasti tinggal kelas terus ya Langai tidak menjawab Karena dia tidak tahu harus menjawab apa Lalu Langai bertanya kembali kepada anak itu Nama kamu siapa? Abang baca saja ini Kamu memperlihatkan Nama yang ada di seragamnya Abang tidak bisa membaca Jawab langai di namamu Anak itu pun terheram Lalu Bu Fatimah menghampiri mereka Ada apa saling? Lalu Langai membatin dalam hati Oh ternyata nama anak itu saling Dan Bu Fatimah menjelaskan kepada mereka Bahwa Langai dan Nijal adalah anak suku sakai Yang belum pernah bersekolah Tetapi memiliki semangat Untuk bersekolah seperti kalian semua Anak-anak tersebut bertepuk tangan Untuk Langai dan Nijal Saat berpulang sekolah Bu Fatimah menghampiri Langai dan Nijal Dan menawarkan untuk tinggal di rumah Bu Fatimah Agar mereka berdua tidak kelelahan Untuk pergi bersekolah Bu Fatimah juga menyuruh Langai Untuk menyampaikan pesan ini Kepada ayah dan ibunya di rumah Sesampainya di rumah Langai menceritakan hal ini Kepada ayah dan ibunya Bahwa Bu Fatimah menawarkan mereka Untuk tinggal di rumah Bu Fatimah Agar mereka berdua tidak kejauhan Untuk pergi bersekolah Ayah dan ibu hanya terdiam Tak lama kemudian Ayah hanya membonahkan Nijal saja Yang tinggal di rumah Bu Fatimah Karena Nijal masih terlalu kecil Untuk balik-balik dari sekolah ke hutan Lalu Langai tetap menetap di hutan Agar bisa membantu ayahnya di hutan Malam itu telah saya sangat menyenangkan Langai pun membatin dalam hati Aku harus sekolah sebaik-baiknya Dan harus semangat untuk sekolah setiap hari Langai tersenyum di sudut tipe Nah teman-teman Kira-kira teman-teman Tahu enggak pesan moral apa saja Yang dapat kita ambil dari cerita ini Nah pesan moralnya adalah Keterasingan dan jauh dari peradaban Tidak menurutkan semangat kita Untuk bersekolah Dan siapapun kita Kita harus tetap berpikir Untuk mau belajar Agar kita maju Demikian dari cerita aku ingin sekolah kisah arapsi kusakai Semoga bermanfaat dan bagi kita semuanya Terima kasih teman-teman FGLSN Jangan lupa di dukungannya Untuk like, komen, subscribe Dan subscribe banyaknya ke teman-teman atau keluarga kalian ya Terima kasih teman-teman FGLSN Salam literasi Ayo membaca Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman